Tiba-tiba saya akan nyalakan Gak akan nyala nih Masih ada air Ini jelas sekali yang ini Pokoknya tiap Sela-sela ini yang Ada airnya Kita usahakan Keringkan Menggunakan kantel bat Alhamdulillah nih teman-teman Bisa Nyala kembali normal Seperti semula Intinya Jika teman-teman mau punya Bpro GoPro atau Kogan Ataupun E-CAM Atau modal-modal seperti ini Kesimpulannya masih tetap sama seperti tadi Jika terkena Air Jangan panik Ataupun Menyalakannya Karena itu dapat merosek Komponen bahkan Kongslet Oke Oke kembali lagi bersama saya Pion Kali ini Kali ini Saya akan Tutorial Cara membersihkan Brick atau Bpro 5 Alpa Due edit zone yang Kemasukan air Jadi gak bisa nyala Terkena Kali itu saya memancing Kayaknya Kayaknya Terkena Air Tadi Terjebur air Saat saya Mengejar Bronjong Buat naruh Ikan itu Atau Yang bisa Orang Sering sebut Sebagai Waring Tadi udah Saya nyalain Gak bisa Semoga Coba saya akan Nyalakan Gak akan Nyalakan Jilinnya Juga Tidak Tidak Nyalakan Mudah-mudahan Saya bongkar Dan saya akan Bersihkan Airnya Dalamnya Bisa Nyalakan Kembali Jadi Awalnya Buat Teman-teman Yang Punya Bpro Atau Mini Cam Kayak gini Jika Terkena Air itu Diusahakan Jangan Panik Kalau Dinyalakan Tekutnya Kongslet Tadi saya sudah Nyalakan Mudah-mudahan Gak terjadi Kongslet Di bagian Dalamnya Sekarang Kita Lepaskan Baterainya Kita Lepas Cover Depan Menggunakan Kuku Tadi Lepas 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 Proof Burajan Masih ada Bekas Airnya Nanti Kita Akan Nanti Kita Akan Berisikan Menggunakan Kanter Bat Ini Juga Masih ada Air Ini Jelas Sekali Yang ini Ini Mese Tersegel Belum Pernah Dipongkar Kalau Bagian Ini Bukan Menggunakan Kaca Jadi Kita Bisa Lepas Menggunakan Cutter Tapi Harus Pelan-pelan Teman-teman Agak Susah Jadi Saya Akan Mengambil Teman-teman Bisa Menggunakan Sim Card Yang Sudah Enggak Terpakai Atau Sejenis Plastik Buat Nahan Ini Ntar Saya Tahan Dulu Pakai Kukum Mudah-mudahan Bisa Pakai Kukum Pelan-pelan Karena Ini Menggunakan Solatip Kayaknya Teman-teman Juga Bisa Menggunakan Ini ATM Yang Sudah Enggak Terpakai Kalau Menggunakan Logam Atau Oping Takutnya Bisa Merusak LCD Yang Penting Jangan Panik Tapi Harus Tetap Hati-hati Dulu Sampak Dulu Sampak Sampak ски Jangan Trible T Barcelo vidare T melee Tynam ini nyerup LCD-nya kayaknya aman gak terkena air ini ada baut 4 kita lepas ini menggunakan reparasi rel pancing akan terbatnya gak apa-apalah ininya ukurannya terlalu besar mudah-mudahan ini pas ini terlalu besar yang sering buat saya bongkar rel spinning Alhamdulillah ini pas cocok bautnya tadi sih awalnya gak kepikiran kayaknya kena air kayaknya enggak tapi pas saya nyalain mau pulang waduh kok ininya berembun terus saya nyalain ke bihak waduh jadi saya putuskan untuk bongkar dan saya bersihkan dalamnya kayaknya terkena air mudah-mudahan gak wong slet sih kalau gak wong slet masih bisa nyala jangan lupa jangan lupa ini memorinya ini memorinya dilepas ini memorinya gak bekas ada air sih ini menggunakan jiri aja ini kepasang lagi selamat menikmati yang penting hati-hati dan sabar selamat menikmati 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 seperti ini selamat menikmati 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 intinya kalau punya Bipro atau sejenis kayak ini kalau terkena air satu jangan panik saat baru terkena air diusahakan jangan dinyalakan lepas baterainya saja jika sudah sampai rumah dibongkar hati-hati dan dibersihkan baru dinyalakan takutnya jika kalian panik langsung dinyalakan itu bisa konslet bisa merosak komponen atau mesin-mesin yang AC-AC yang disini jadi usah pesan-pesan dari saya jika punya indik yang lupa tredor enggak dipakaiin waterpro lepas baterainya jangan dinyalakan sampai rumah dibongkar dibersihin pakai kettlebell insyaallah mudah-mudahan bisa nyala kembali seperti semula jadi ini mau saya pasang kembali tapi pasangnya seperti kayaknya enggak saya video karena akan memakan banyak waktu yang penting teman-teman sudah tahu caranya membongkar step-by-step dan cara membersihkannya dan tip jika punya kayak gini terkena air oke 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 teman-teman jadi ini sudah selesai saya pasang kembali seperti semula cuma belum saya kasih baterain sama memory card terkena air selamat menikmati jika teman-teman mau punya Bpro, GoPro, atau Kogan ataupun e-cam atau modal-modal seperti ini kesimpulannya masih tetap sama seperti tadi jika terkena air jangan panik ataupun menyalakannya karena itu dapat merosek komponen bahkan kongselet ataupun tidak bisa di hidupkan atau mati total jadi jika punya kalian seperti ini kena air diusahakan jangan panik lepas baterai sesampainya di rumah dipunggar dan dibersihkan oke sampai disini dulu salam vlog Indonesia oke sampai disini dulu selamat menikmati